yang perlu kita lepas konektor tiga pin konektor dua pin terus elko dua ini terus rela terus kapasitor yang biru ini ya proses pelepasannya ya mudah cuma perlu kesabaran aja gitu biar terlihat rapi seperti ini ini hati-hati dalam pelepasan relainya ya jangan sampai kakinya patah patah sih enggak ya cuma kadang-kadang terlepas gitu loh karena gak sabar kalau terlepas dari bodi relainya kan bisa dikatakan rusak ya ini perlu bantuan cutter masih agak susah dibantu solder ini ya rela sudah terlepas tinggal satu yang masih menganjal di panel nantinya yaitu kapasitor biru ini sudah ya tinggal dibersihkan sisa-sisa kino tadi biar enak dimasukkan nanti di baliknya kita sedot saja ya begitu ya kita sudah selesai untuk pembersihannya ya tinggal kita pasang satu persatu di baliknya yang tadi kita lepas kita pasang di belakang PCB nya biar nanti tidak mengganjal di panel kita juga begitu saja jatuh jalan kita pasang di belakang konektor 2p ini ya begitu Terima kasih dan sudah seperti ini kita siap membuat panel di video saya langsung sedang terlihat di video selanjutnya terus tampan-tampan terus kita lupakan lampu yang kita tahu cukup sediakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih